Allahu Akbar untuk itu saking hebatnya Al-Quran Allah menantang sebenarnya bukan Allah duluan bukan orang mu'min duluan bukan orang Labi Muhammad duluan tapi orang kafir yang menantang duluan orang kafir itu berkata dalam surat Al-Anfal 31 kami juga bisa buat seperti Al-Quran kata orang kafir itu enak aja Allah jawab dalam surat Tur ayat 34 kalau sanggup buat seperti Al-Quran satu kitab enggak sanggup kalau enggak sanggup Allah turunin lagi dalam surat Hud ayat yang ke-13 buat 10 surat saja kalau sanggup enggak sanggup enggak sanggup Allah turunin lagi surat Yunus 38 satu surat saja kalau sanggup yang cepat yang gampang dah inna atainakal kawusar fasalli lirabbi kawanhar inna shaniakahu al-abtar deh begitu doang sanggup sanggup kalau enggak sanggup ajak semua jin dan orang-orang yang ahli bahasa Arab surat Al-Isra 17 ajak semua jin setan ahli-ahli bahasa Arab orang-orang Israel Amerika yang katanya pinter ajak buat satu Al-Quran enggak sanggup buat 10 surat deh enggak sanggup buat satu surat deh enggak sanggup buat satu surat saja dan ajak semua jin ajak semua orang ahli enggak sanggup pakai robot Al-Baqarah ajak semua penolongmu selain Allah selain Allah itu apaan orang yang ahli bahasa Arab kumpulin jin kek setan kek kumpulin robot kek komputer kek kumpulin jangan ada yang enggak dikumpulin kumpulin semua untuk membuat satu surat bahkan satu ayat satu ayat doang satu ayat aja kumpulin sampai sekarang enggak ada yang bisa pak pernah Al-Quran mau dipalsuin enggak bisa tuh kenapa yaudah kalau enggak bisa buat rubah-rubah deh yang udah ada ini yang udah ada tinggal dirubah Fathah ganti Kasro Kasro tip ek ganti domah domahnya ganti sukun sama dia-dia juga baknya diapus taruh di atas jadi nun nunnya diapus di tip ek di delete pakai komputer ganti bak ayo yang mbak tambahin nato jadi iya ayo silahkan kata Allah silahkan bayangin pak inti enggak bayangin nih dari Quran satu buat kalau bisa kalau enggak sanggup sepuluh deh sepuluh surat enggak sanggup satu surat deh enggak sanggup satu ayat deh enggak sanggup ajak semua manusia enggak sanggup ajak semua jin enggak sanggup ajak semua robot semua komputer kalau enggak sanggup juga yang ada robah-robah dan Allah jamin la mubad jilali kalimat Rabbi tidak bakal ada yang robah bisa robah-robah mengapa dalam surat al-hijr ayat yang ke-9 Allah sampaikan inna nahnu nadhalna zikra wa inna lahu lahafizun kami yang turunkan kata Allah dan kami yang pelihara makanya enggak bakal bisa dirobah dan kitab itu ada di depan mata kita sekarang namun bapak ibu sekalian bu bu ibu ibu di rumah punya Quran berapa biji 5 6 10 astagfirullah robbal baroya astagfirullah minal khotoya ibu bapak orang kota ibu bapak orang kota gampang dapat al-Quran di Indonesia 63% orang islam di Indonesia buta huruf al-Quran mana mana yang tanggung jawab kita ini bukan tugas presiden gue gak ngerti ini bukan tugas menteri boroboro ini bukan tugas gubernur paham apa kagak mereka ini tugas kita umat islam jangan sampai islam hilang dari bumi pertiwi ini udah 63% orang islam Indonesia gak bisa baca Quran itu sebabnya kami hadir badan wakaf al-Quran kami hadir untuk apa untuk menginformasikan hal ini kepada semua orang safari da'wah terus bilangin semua orang kami berangkat ke berbagai kota belum lama kami berangkat ke Medan ke Aceh kami sumbangkan 3000 Quran sekaligus guru kami taruh disana supaya apa supaya orang jangan sampai putus baca al-Quran kami berangkat ke Karimata tau Karimata dimana Karimata tau dari dari sini naik pesawat turun di Pontianak dari Pontianak naik lagi pesawat kecil turun di Ketapang dari Ketapang naik perahu sampai ke Sukadana dari Sukadana naik lagi perahu yang gedean dikit karena mau melintasi laut takut ada ombak gede baru sampai ke Karimata sampai di Karimata kita ketemu sama 480 keluarga dari kakaknya itu dari rumahnya tidak punya al-Quran 99% muslim saudara kita bangsa Indonesia gak punya al-Quran dan gak bisa baca al-Quran satu pulau ini gak muncul di sosial media begini kita angkat ke Youtube besok hilang kita angkat ke Twitter Instagram besok hilang karena itu kita safari dakwah untuk menyampaikan hal yang seperti ini agar kita semua peduli bahwa Islam na'udzubillah sampai kalau terjadi ucapan Nabi Muhammad tapi bakalan terjadi tapi kita berharap jangan sampai di Indonesia akan datang satu masa atas manusia kata Nabi dimana tidak ada lagi Islam kecuali tinggal namanya doang dan gak ada lagi yang tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya doang coba ditertipin anaknya masing-masing bapak ibu sekalian jangan begitu yang punya anak yang punya anak coba anaknya dipegang dipeluk yang punya anak coba anaknya dipegang dipeluk yang punya anak coba anaknya dipegang dipeluk ya Allah gue dicuekin sama bapaknya sama emaknya yang punya anak tolong anaknya dipegang dipeluk Yang punya anak Tolong anaknya dipegang dipeluk Pak Bu Yang punya anak Anaknya dipegang dipeluk Yang punya anak Anaknya dipegang Bukan anaknya Mari Mari Bapak Ibu sekalian Kita berkontribusi Ya 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 Apaan Ya Ya Alhamdulillah Belum lama Kami berenu wakaf Al-Quran Bukan hanya membagi Al-Quran Kemarin kita Buka air bersih Kita wakaf air Di NTB Saking dahsyatnya itu air Yang tadinya susah banget air Mancar luar biasa air seger Dan terairi 103 kepala keluarga Satu masjid Dan dua gereja Gak salah Gak, gak salah Gak salah Gak salah Saya ngomong Satu masjid Dua gereja Di NTB Sehingga kita tunjukkan Kepada semua orang Bahwa Islam itu Rahmatan Lil Alhamdulillah Bahkan Pendetanya itu Pendeta Gabriel Mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Air di gereja Itu dari orang Islam Dari antum semua Yang Berwakaf Pahlanya di hari kiamat Luar biasa Dan akhirnya Si pendeta bilang Ini air Islam Dan dia berkata Di pidato itu Kita sangat merasakan Kebaikan orang Islam Beda sama yang di sosial media Yang bilang Radikal Radikul Radikal Radikal Muka lo ke akal Muka lo ke dengkul Radikal Radikal Dikatain Tidak Islam itu Ternyata Rahmatan Alamin Itu yang ngomong Pendeta Gabriel Sudara Girang gak Kalau kita Kompak begitu Girang Gak usah Ngucapin selamat Gak mengorbankan Akidah Tapi kita tetap Berbuat baik Kepada semua Mahluk Betul Tuh dia Di Pulau Karimata Juga gak ada listrik Kita masukin listrik Untuk bisa Ini Dan hari ini Kita mau Bikin perahu Kapal Tuh Panjang kapalnya 28 meter Dari pulau Ke pulau Itu menjadi Rumah sakit Terapung Jadi yang sakit Bisa kita obatin Pemerintah Bukan Pemerintah Ya elah Pemerintah Gak bisa Begini dia Gak bisa Saudara Gak bisa Kalau bisa Dia dikerjain dong Betul tidak Gak bisa Dibikin rata Alkuran dari Hacu Sambia Papua Gak bisa Pemerintah Gak bisa Kalau bisa Dia dikerjain dong Pemerintah Bikin kapal Begini Gak bisa Gak bisa Gak peduli Kalau peduli Dia udah bikin Betul apa tidak Kalau peduli Dia udah bikin Gak bisa Kita yang bikin Lama-lama Jadi Politik 2024 Sudah Cukup Sudah Emang Pemerintah Kita begitu Kagak bisa Kalau dulu Pak Harto Bisa bangun Masjid Berapa banyak Iya San Malbakti Muslim Pancasila Uduh Banyak banget Oke Setiap manusia Ada kelebihan Dan ada Kekurangannya Tidak ada manusia Yang sempurna Siapapun Pemimpin kita Kita doakan Semoga Allah Berikan hidayah Kepadanya Yang udah meninggal Allah ampuni Semua kesalahannya Yang masih ada Allah berikan Kesadaran Untuk berbuat Terbaik Indonesia Dan dua